bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana print lewat HP atau lewat komputer melalui jaringan Wifi kalau atau fitur printer Wifi di atau pada printer Epson L4150 pertama kita setting di printernya dulu terus ke HPnya kita nyalakan printernya tunggu ya kita tunggu ini kedip-kedipnya berhenti kalau printer belum pernah disetting untuk Wifi biasanya enggak nyala kebetulan insyaallah ini sudah 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 dinyalakan Wifi nya tunggu sebentar ya seandainya belum nyala pencet ini tahan 5 detik satu dua tiga empat lima nyalakan seperti ini setelah nyalakan yang kita perlukan dari printer Canon L4150 ini adalah password dari Wifi ini Wifi ini untuk mendapatkan password tekan ini 5 detik satu satu dua tiga empat lima kalau nekennya cuma sebentar ya so nekennya cuma sebentar nanti keluarnya seperti ini nah keluarnya seperti ini ini bukan passwordnya ya bukan passwordnya bukan nama Wifi nya tapi yang bener nanti dia akan nge-print tiga lembar kita pencet tahan lima detik satu dua tiga empat lima setelah itu lepas kalau cuma cek gitu yang keluar tadi itu ya ini cek network connection nah keluar gini kurang lama ini kurang lama mencetnya luarnya gini kalau kurang lama mencetnya kita pencet lagi yang tahan lama tahan 7 detik atau lima detik ya kita yang lama sekitar 7 ya sampai bunyi klik ada bunyi klik di printernya maka dia akan nyetak password kalau belum bunyi klik bahkan nge-print lain lagi bukan password sama nama Wifi nya ini akan nge-print sebanyak tiga lembar yang yang kita bentukkan di lembar pertamanya kita lihat di lembar pertamanya ini ini ada nanti ini ssd nya ini ini ya ini password sama ini yang kita butuhkan ini ini ya ssd nya sama passwordnya ini yang kita butuhkan ya kita simpan di sini kita butuhkan yang lembar lainnya enggak enggak penting Oke setelah ini kita menuju ke HP handphone ya bisa tutup dulu ya kebetulan ini pakai handphone istri ya di handphone buka Playstore cari epson epson iprint epson 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 gitu ya dari epson ini ada epson dan epson ini di install 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 sampai install selesai selesai setelah proses install berhasil sukses baru kita setting Wi-Fi nya di HP kita tunggu prosesnya sampai selesai proses selesai kita keluar kita menuju settingan Wifi nya jaringan internet yang ini Wifi nya dia akan detek ini namanya tadi apa Derek 27628943 ini ya untuk tiga ini ya masukkan passwordnya passwordnya ini berapa bawahnya tadi ya passwordnya 2762 itu 27 27 berapa 23 23 23 bukan 22 23 23 64 ya 2364 07 36 07 36 oke sambungkan ini ya tersambung tidak ada internet ya ini tidak ada internetnya ya oke setelah itu ya kita pakai data ini ya pakai paketan data sudah kita setting kita mau nge-print apa kata nge-print data ya kita nge-print data saya punya data tulisannya soniprint ya setuju oke nah ini data yang mau kita kita print ke email apa katakan ini ya jadi membuka datanya pakai epson eprint juga ya bawah izinkan kalau mau nge-print ketikan ya ini kebetulan data ketikan ms word ya yang sudah saya simpan di HP oke kita tunggu kita tunggu nah ini mau kita cetak tinggal cetak aja cetak oke ya nggak bisa kan nah kita setting printernya printer oke oke kita tunggu Epson tadi ya ini selesai baru kita bisa nyetak ini maka proses cetak dimulai kita tunggu nah dia printernya sudah mulai nyetak ya nah nge-print foto pun sama caranya ya pakai data ya jangan pakai internet hotspot nanti rebutan tapi kita coba aja ya kayaknya bisa aja ya atau langsung lewat epson e-bring ini ini epson e-print katakan kita mau nyetak dokumen ya dokumen katakan ya epson minta aplikasi epson tadi epson e-print juga bisa langsung cetak dokumen kalau ada notifikasi izinkan izinkan ini kita cari dokumennya ya download ya ini tes tulisan oke ya kalau ada seperti ini oke kita matikan dulu webnya kita pakai data data diaktifkan ya baru dibuka karena apa karena epson dokumen ini online nah baru seperti ini ya nah setelah ini setting printernya seperti tadi printer sudah tersetting oke nah ini tentunya selesai baru kita bisa cetak jadi langsung bisa atau lewat epson e-print sudah bisa nah dia melakukan proses cetak di laptop juga sama ya caranya sama setelah itu katakan kita mau nyetak foto ya ya mencetak foto katakan ya balik lagi ke epson dokumen tadi cetak foto katakan ya saya mau nyetak ini 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 fotonya siapa nggak tahu foto ini ya terus pilih terus berikutnya kita mau cetak cetak ini ya tinggal cetak langsung ya kalau ada pesan tadi harus online ya dimatikan dulu epson wv nya ini pakai data nah sebentar terus baru bisa cetak ini nyetak foto tadi nyetak dokumen nyetak foto beberapa fitur lainnya tadi tersedia di epson e-print ya epson e-print namanya ya proses print sedang berlangsung settingan hack berarti ini cetak foto kita tunggu sampai selesai biar durasinya nggak panjang saya stop sebentar nanti kita lanjutnya saya nggak pas mungkin ada settingannya saya kurang paham jarang yang nge-print lewat HP ini milik orang servisan ya di otak-atik ya intinya cara ngoneksinya ngoneksikannya ya print lewat HP HP ke printer lewat fitur wifi seperti itu ya semoga tutorial ini bermanfaat ya jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh